Thank you Pastor Nikolas untuk kesempatan, senang sekali saya boleh ada di tempat ini untuk berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Nama saya Wigan Sugandi, istri saya Anne tapi tidak ikut, lagi ada dengan gereja yang di maskot. Saya rasa perkenalannya cukup ya, kita langsung masuk aja ke dalam firman Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang hard money and giving, saya mau bicara tentang hati, uang dan memberi. Nah menurut saya salah satu yang paling sulit dalam hidup Kristen adalah untuk kita memiliki sebuah kesadaran bahwa apapun yang kita miliki hari ini adalah miliknya Tuhan. Dan kita hanya seorang pengelola yang dititipkan dalam waktu yang sangat singkat saja. Saya percaya ucapan saya ini Bapak Ibu sudah pasti sering dengar. Ini ucapan yang sangat umum banget bahwa semua ini adalah milik Tuhan dan kita adalah pengelola. Tetapi persoalannya bukan soal ucapannya. Saya ingin katakan bahwa ini adalah salah satu yang tersulit untuk memiliki kesadaran ini. Kenapa? Karena memang dalam kenyataannya sertifikat rumah Bapak Ibu, akun bank, deposito, saham yang saudara miliki semuanya atas nama saudara. Saya yakin disini tidak ada yang punya sertifikat rumah dan ditulis nama Yesus disitu. Jadi kesadaran ini akan membuat, kalau kita mau jujur sangat sulit untuk punya kesadaran ini. Kita tahu teorinya, kita suka dengar teorinya. Tapi untuk punya kesadaran ini yang kemudian melekat dalam diri kita, itu tidak mudah. Kesadaran ini perlu dilatih. Dan tidak sedikit orang sebenarnya kurang suka kalau mendengar kata-kata ini. Tetapi dengar baik ini, siapapun dia suka atau tidak suka, tidak mungkin bisa melawan kenyataan ini bahwa semuanya hanya dititipkan untuk waktu yang sangat singkat. Buktinya apa? Karena kita datang without money and things and we will go without money and things. Saudara pergi, saudara tidak bisa membawa apapun. Saya tidak tahu kebiasaan disini, kalau di Indo kan, kalau ada yang meninggal. Saya tipe orang yang lebih suka ke rumah duka daripada rumah pesta. Alkitabiah sekali memang. Karena ketika saya melayani di kedukaan, saya banyak merenungi akan hidup ini. Biasa kalau di Indonesia itu, pakaian-pakaian ada yang ditaruh juga dalam peti. Yakinlah sedikit, tidak mungkin satu lemari ditaruh dalam peti. Kalau orang Kristen biasa ada Alkitab juga. Pastikan saudara baca Alkitab selama saudara hidup. Jangan sudah meninggal nanti baru Alkitab semua versi di jajar di peti. Tidak ada gunanya itu. Nanti kalau di peti mati, kita tidak bawa Alkitab juga. Tidak apa-apa kok. Tidak ada persoalan dengan itu. Tapi kalau langsung mau katakan bahwa sekalipun kita tidak suka dengan ucapan ini, tetapi ini adalah satu fakta yang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kuasa untuk membantahnya. Sebab ya betul memang kita pergi tidak membawa apa-apa. Kesulitan untuk kita memiliki kesadaran ini sebenarnya adanya pada si aku yang ada dalam diri kita. Si aku ini yang sulit untuk menerima kenyataan tersebut bahwa kita hanya dititipi. Karena semua pencapaian, semua prestasi, semua yang kita miliki hari ini memang kita harus akui tidak lepas dari kerja keras dan usaha kita. Itu pasti. Tetapi ada faktor lain yang kita tidak boleh lupa bahwa itu semua juga ada izin Tuhan, kehendak Tuhan, restu Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita sama-sama. Dari Sakarya pasal yang keempat. Sakarya pasal yang keempat, ayat 4 sampai 6, lalu ayat yang ke sembilan. Sakarya pasal 4, ayat 4 sampai 6, dan 9. Lalu berbicara lah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini Tuhan ku? Maka berbicara lah malaikat yang berbicara dengan aku itu katanya kepadaku. Jadi ini adalah penglihatan untuk Sakarya. Tuhan minta Sakarya menyampaikan penglihatan ini baik kepada bangsa Israel maupun kepada Serubabel. Ayat 6, maka berbicara lah ia katanya inilah firman Tuhan kepada Serubabel. Siapa Serubabel? Serubabel adalah cucu dari Raja Yehuda yang terakhir, Raja Yoyakin. Dia kemudian menjadi bupati Israel. Dia adalah pemimpin rombongan pertama yang membawa bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel dan dia yang ikut mendirikan baik suci Allah kembali. Nah, inilah firman Tuhan kepada Serubabel bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan dengan apa? Rohku firman Tuhan semesta alam. Jadi pesan pertama yang Sakarya sampaikan adalah kepada Serubabel. Sakarya mau kasih tau Serubabel bahwa engkau memang hebat, engkau pahlawan, jasanya banyak. Tapi ingat, apapun yang engkau lakukan, kata Alkitab, bukan dengan kekuatanmu. Tetapi melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Ini yang kita harus ingat baik-baik. Puji Tuhan kalau kita punya pencapaian-pencapaian dalam hidup ini. Tetapi Tuhan mengingatkan itu bukan karena kuat gagah kita. Itu karena roh Tuhan. Kita jangan pernah merasa diri hebat, merasa diri bangga, merasa diri samuan, merasa diri ini karena aku loh. Kalau Tuhan mau membalikan sebuah keadaan, itu semudah membalikan telapak tangan. Saudara ingat Saulus? Saulus yang kemudian kita kenal dengan Paulus. Itu bukan nama baptis saudara ya. Saulus itu nama Ibrani, Paulus nama Yunani. Saulus di kisah Rasul Pasal 8 nanti buka di rumah aja. Siapa yang gak kenal Saulus? Begitu gagah dengan nafsu membunuh dan menangkap orang Kristen. Dia meminta persetujuan dari mahkamah agama yang ada di Yerusalem. Dia meminta persetujuan untuk boleh menangkap orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik. Lalu dia memimpin rombongan, memimpin pasukan dengan gagahnya. Dia mengejar orang Kristen ke kota Damsyik. Kita tahu kisahnya apa yang terjadi di tengah jalan. Kalau Tuhan mau ubah, hanya semudah membalikan telapak tangan. Paulus atau Saulus yang begitu gagah beraninya, pemimpin rombongan, akhirnya dia masuk kota Damsyik pun harus dituntun sama orang. Itu kan yang Alkitab tuliskan. Jangan kita merasa diri kita hebat. Kalau Tuhan mau mengubah, itu semudah membalikan telapak tangan. Dan itu pesan Tuhan kepada Syarubabel, bukan dengan kekuatanmu, melainkan karena rohku, kata Tuhan. Ayat yang ke sembilan. Tangan Syarubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Nah ini pesan kepada orang Israel. Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Nah ini ada pesan yang kedua untuk orang Israel. Perhatikan apa yang Syarubabel lakukan. Tangan Tuhan ada di sana. Jangan anggap remeh ketika tangan Tuhan ada di sana. Saudara, jangan anggap remeh ketika Tuhan sedang bekerja di suatu tempat. Jangan anggap remeh kepada komunitas di mana Tuhan tanam, saudara. Sebab di komunitas ini tangan Tuhan ada di sana. Tangan Tuhan bekerja di sini jangan pernah anggap remeh. Di mana Tuhan berkira. Di situ ada rohnya dan kita tidak pernah boleh meng-underestimate akan hal tersebut. Nah kenapa kesadaran ini penting? Kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ini menjadi kesadaran yang sangat penting. Sebab begini, kesadaran ini akan menentukan definisi kita tentang sukses. Kesadaran ini akan menentukan tujuan kehidupan kita. Bahkan kesadaran ini akan sangat menentukan objek penyembahan kita. Kalau kita tidak menyadari bahwa semuanya ini karena kekuatan Tuhan, jangan-jangan nanti tujuan hidup kita bergeser. Tujuan hidup kita hanya ingin memiliki segala sesuatu sebanyak-banyaknya. Lalu definisi sukses kita juga bisa bergeser. Kita akan mulai mengukur orang dari apa yang menjadi keberhasilan kita. Kita mulai mengukur orang dari apa yang menjadi kelebihan kita. Saya harus beritahu buat kita semua bahwa jangan mau kita diukur oleh orang lain. Dan kita tidak perlu mengukur diri kita juga dengan orang lain. Perumpamaan tentang talenta ada yang punya satu, dua, dan lima. Yang menjadi persoalan dengan yang satu adalah dia tidak work on it. Dia tidak bekerja dengan apa yang Tuhan titipkan kepadanya. Tapi dia sibuk ngitungin orang lain punya. Dia sibuk ngeresein, dia sibuk melototin yang punya dua dan yang punya lima. Padahal itu bukan urusan dia. Tuhan cuma mau kita bekerja sesuai apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Seringkali kita itu hanya sibuk untuk melihat apa yang Tuhan titipkan sama orang lain. Kita sibuk ngitungin apa yang Tuhan titipkan sama orang lain. Sambil kita berata rumput tetangga kenapa lebih hijau. Daripada fokus kita kepada rumput tetangga, kenapa kita tidak bikin rumput kita sendiri hijau. Halo? Dan kita juga tidak perlu mengukur orang lain dari apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Sebab kita semua ditebus dengan satu nilai, yaitu darah Kristus. Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang vanah. Orang yang mengukur orang lain dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, itu sedang menghinakan yang menebus dia. Sebab ukuran kita sama. Oke, katakan saya punya gift of teaching. Saya bisa memahami firman Tuhan, menjelaskannya, mengkotbahkannya. Dan saya tidak bisa mengukur itu kepada orang lain. Saya kan tidak bisa berata bahwa kalau saudara belum bisa mengajak seperti saya, maka saudara kurang rohani, saudara kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kan tidak bisa begitu. Dan saya tidak bisa berata kalau orang tidak memahami Alkitab dengan baik, atau apa yang saya pahami minimal, maka saya bilang, kamu belum sukses kan tidak bisa. Suksesnya pengusaha dengan suksesnya dokter itu kan beda. Jangan sampai kita mengukur semua orang lewat kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Makanya kita harus menyadari bahwa apapun kelebihan kita, itu semua hanya titipan Tuhan. Coba kita lihat ayat selanjutnya, Matius pasal 19. Matius 19, ayat 23 sampai dengan 26. Ini adalah kisah orang muda yang kaya, yang bertemu dengan Tuhan Yesus. 19 ayat 23, saya akan bacakan. Ini kan kisah orang muda yang kaya, yang bertemu Tuhan Yesus, dan Tuhan minta untuk menjual seluruh hartanya. Lalu orang muda ini jadi kecewa dan meninggalkan Yesus. Coba lihat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor untak masuk melalui lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Di sini Tuhan ulangin sampai dua kali, Tuhan katakan sukar sekali atau sangat sukar seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara kalau baca ayat ini jangan langsung berpikir bahwa Yesus sentimen dengan orang kaya. Tidak sama sekali. Alkitab mencatat pelayanan Yesus itu juga didukung oleh perempuan-perempuan yang berharta. Itu ada ayatnya kan. Memang di Alkitab ditulis, ibu-ibu lebih aktif mendukung pekerjaan Tuhan daripada bapak-bapak. Daripada bapak-bapak. Bapak-bapak jangan mau kalah makanya. Dan pelayanan para rasul juga didukung oleh orang-orang yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan sebagai bendaharanya Tuhan. Bukankah perjamuan terakhir yang Yesus lakukan itu dilakukan di rumahnya Maria. Maria yang mana? Kan ada banyak Maria. Maria ibunya Markus yang nulis kitab Injil. Dan di tempat yang sama juga disitulah loteng Yerusalem dimana murid-murid menunggu peristiwa penjuran roh kudus. Ayatnya memang gak ada ditulis itu rumahnya Maria. Kok tau ya itu dari apostolic fathers. Catatan pinggir sejarah gereja menuliskan akan hal itu. Jadi Yesus tidak sentimen dengan orang kaya. Tapi di satu sisi Tuhan sampai bilang dua kali, Sukar sekali. Sukar bukannya tidak bisa. Sukar bukannya tidak bisa. Yesus hanya bilang sulit, tapi sulit bukannya berarti tidak bisa. Apa yang menjadi persoalan dengan anak muda ini? Ketika anak muda yang kaya disuruh dijual hartanya, itu bukannya berarti semua orang harus menjual hartanya. Bukan. Karena Yesus tahu persis yang menjadi ikatan orang tersebut adalah hartanya. Itu persoalannya. Maka Yesus menyuruh untuk kasus orang itu yang menjadi ikatan adalah hartanya. Makanya tanpa kesadaran bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, kita akan terikat dengan hal tersebut. Ikatan orang beda-beda, belum tentu hartanya. Ada bapak-bapak yang terikatnya sama kuntil anak, ada. Tapi tidak ada di sini. Kalau di sini baik-baik semua. Urapannya kencang terasa. Loh iya, ikatan tiap orang itu beda-beda. Tapi di sini, lalu Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil untuk orang yang hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan. Kalau hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan, itu tidak mustahil saudara. Bahwa kita akan bisa memiliki kesadaran ini. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan Tuhan untuk waktu yang singkat ini. Maka ada tiga hal yang saya mau kita pelajari. Yang pertama tadi, melatih diri kita untuk memiliki kesadaran. Bahwa semua yang kita miliki, semua pencapaian saudara. Itu semua karena kekuatan Tuhan, izin Tuhan, restu Tuhan, kehendak Tuhan. Dan itu semua titipan Tuhan dalam waktu yang singkat. Saya harus tambahkan ini dalam waktu yang singkat. Sebab tidak lama saudara, memang tidak lama. Tapi ada hal yang kedua yang harus kita pahami adalah kita harus belajar yang namanya rasa cukup. Matius pasal yang keenam, ayat yang kesebelas. Ini doa Bapak kami. Dalam bagian ini berbunyi apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ton arton hemonton epiosion. Itu bahasa Yunani bukan bahasa roh. Dalam doa Bapak kami ini, doa Bapak kami saudara hafal itu bagus. Saudara mau gunakan ketika saudara berdoa itu oke saja. Tapi saya harus tekankan doa Bapak kami itu bukan mantra. Doa Bapak kami itu bukan mantra. Doa Bapak kami adalah sebuah formula kehidupan. Dimana dalam bacaan ini Tuhan mau mengajar kita untuk kita punya yang namanya rasa cukup. Sebenarnya Tuhan sudah mendidik ini sejak bangsa Israel ada di Padanggurun. Dimana Tuhan kasih mana setiap hari. Mana itu adalah all you can eat buffet pertama yang ada di dunia ini. Iya kan? Orang boleh ambil sepuasnya tetapi tidak boleh bawa kontener buat besok. Nah ini orang Indonesia banget nih. Tapi bukan yang disini ya. Di tempat lain. Disini gak ada. Gak ada yang ngaku maksudnya ya. Oke. Mana itu boleh diambil sepuasnya. Tapi harus secukupnya. Yang mau sepuluh silahkan. Kalau cukupnya sepuluh. Yang satu juga cukup ya silahkan juga. Tapi aturannya jelas. Gak boleh buat besok. Disini kita belajar bahwa Tuhan mendidik supaya orang itu punya rasa cukup. Yang harus belajar punya rasa cukup itu semua orang. Mungkin saudara datang pada kesempatan ini. Dalam keadaan selalu merasa kurang dengan apa yang ada. Tapi Alkitab bilang belajarlah rasa cukup. Maka disitu dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Siapa yang disini tidak makan selama seminggu. Makan semua. Dan saya lihat semua pakai baju kok. Tapi yang lagi kebanyakan duit juga harus tahu namanya kata cukup. Jadi yang belajar kata cukup itu bukan orang yang secara finansial mungkin lagi berkekurangan. Yang berkelebihan pun harus tahu kata cukup. Dan kita memang tidak bisa menghakimi untuk dia gak punya rasa cukup. Enggak. Itu urusannya sama Tuhan. Sebab setiap kita nanti pasti akan menghadap Tuhan untuk dimintai pertanggungan jawab. Kan ada orang yang jamnya udah 15 juga masih mau nambah. Ya karena cita-citanya buka toko jam mungkin gitu kan ya. Ya terserah dia juga sih. Tapi saya cuman mau bilang gini. Siapapun dia harus tahu apa yang namanya kata cukup. Dengar baik ini ada satu rumusan dalam hidup ini. Yang bapak ibu saudara harus camkan baik-baik. Orang yang merasa tidak cukup dalam pengenalan akan Tuhan. Artinya dia lapar dan haus akan Tuhan. Dia selalu mau lebih lagi mengenal Tuhan. Maka dia akan merasa cukup dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Saya ulang lagi. Orang yang merasa tidak cukup pada pengenalan akan Tuhan. Dia akan merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya. Orang yang merasa cukup pada pengenalan akan Tuhan. Merasa udah tahu semua. Baca Al-Qiab gak usah udah hafal. Pendeta baru doa pembukaan. Udah tahu tuh gue dia pengen khotbah apa. Nah kira-kira gitu ya. Udah tahu lah semualah. Maling gitu-gitu doang. Nah orang yang merasa cukup pada pengenalan akan Tuhan. Tidak akan pernah merasa cukup pada apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Saya ulang lagi. Orang yang tidak merasa cukup pada pengenalan akan Tuhan. Dia eager more. Dia mau mengenal Tuhan lebih lagi. Dia akan merasa cukup dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Tapi orang yang merasa cukup dalam pengenalan akan Tuhan. Dia tidak akan merasa cukup dengan apapun yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Jadi kelaparan dan kehausan saudara. Saudara harus pilih. Saudara mau lapar dan haus akan Tuhan. Atau pada titipan Tuhan. Tidak bisa dua-duanya. Rasa cukupmu itu harus dipilih. Anda mau rasa cukupnya dalam pengenalan akan Tuhan. Atau dalam titipan Tuhan. Yang Alkitab ajarkan. Lapar dan haus kita diarahkan kepada Tuhan. Rasa cukup kita diarahkan pada titipan Tuhan. Jangan dibalik. Jangan dibalik hal ini. Jadi kalau kita bicara hati. Uang dan pemberian. Yang pertama tadi apa? Kesadaran bahwa semua ini milik Tuhan. Titipan dalam waktu yang singkat. Dua. Kita belajar apa yang namanya rasa cukup. Yang ketiga. Yang terakhir. Kita belajar apa yang namanya memberi. Memberi itu sebenarnya melatih kita. Untuk kita punya rasa cukup. Memberi itu melatih kita. Melatih kita. Untuk apa? Untuk kita punya kesadaran loh. Bahwa yang kita punya ini memang bukan punya kita. Coba kita mau lihat dulu beberapa ayat tentang memberi ini. Kalau kita bicara memberi. Saudara harus tahu bahwa perjanjian baru memang mengajarkan bahwa semua kepemilikan adalah milik Tuhan. Memberi adalah jalan kita untuk belajar punya rasa cukup dan tidak serakah. Perjanjian baru itu memuat sangat banyak ayat yang mengajar kita untuk bermurah hati dalam memberi. Dan alasan pemberian kita, dengar begini, alasan pemberian kita itu bukan karena kita mau cuan. Alasan pemberian kita itu bukan karena kita mau berdagang sama Tuhan. Ini bukan investasi bodong, bukan. Jangan saudara berharap umpan teri, tangkap tongkol. Kalau umpan tongkol, dapat kakap. Umpan kakap, dapat hiu. Kalau gak dapat, investasi bodong ini. Ya bukan. Tapi dasar pemberian kita, kita harus menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Kita tuh berhutang. Kita tuh berhutang nyawa. Kita tuh berhutang penebusan oleh Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke 10 dulu. Dan kita harus tahu, tadi saya katakan kita adalah orang-orang yang berhutang. Apapun yang kita lakukan untuk sesama kita, khususnya saudara seiman dan pekerjaan Tuhan, itu semua sama dengan kita lakukan untuk Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi, kepada semua orang kita perlu berbuat baik, selagi masih ada kesempatan. Kata kesempatan disitu digunakan kata kairos. Artinya, selagi saudara masih punya kesempatan itu, gunakan untuk berbuat baik. Sebab berbuat baik pun ada kesempatannya. Kadangkala kita mau berbuat baik sama seseorang, kita pun udah tidak bisa. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Alkitab bilang kepada semua orang, jadi bukan hanya orang Kristen. Nah, tetapi Alkitab juga mengajarkan skala prioritas. Khususnya kepada saudara seiman kita. Itu yang Alkitab katakan. Jadi, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tapi kalau ada skala prioritas, kalau ada siapa yang harus ditolong dulu, Nah, Alkitab berkata saudara seiman harus kita utamakan. Itu Alkitab yang tulis, bukan saya ngomong. Satu ayat lagi kita lihat, Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Saudaraku, berarti umat tebusan ini. Itu sama dengan kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika saudara menolong, saudara seiman, saudara, mungkin dia bukan orang yang terpandang, mungkin dia orang yang dianggap kecil. Tapi Alkitab bilang, kamu sudah melakukannya sama seperti untuk aku. Memberi adalah, orang yang suka memberi, pasti tidak serakah. Memberi adalah sebuah latihan rohani kita, supaya kita tidak menjadi serakah. Sebab keserakahan adalah penyembahan berhala. Saya ulang lagi, keserakahan adalah penyembahan berhala. Mungkin saudara mulai menatafsa dan berkata, ini pastor mulai mengadang-adang. Enggak, ini Alkitab yang ngomong. Enggak percaya? Kolose 3 ayat 5. Coba kita lihat. Kolose 3 ayat yang 5. Karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Keserakahan itu juga penyembahan berhala. Orang yang serakah mementingkan dirinya sendiri. Makanya, objek penyembahannya tanpa dia sadar adalah dirinya sendiri. Jadi, kalau kita memberi, kita harus punya dua sikap hati ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Tahan sedikit lagi, nanti baru kita selesai. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Cheerful giver. Kalau memberi, jangan dengan paksaan. Jangan dengan sungut-sungut. Jangan sambil berata, ya, gue diporotin lagi. Ya, gue dibebani lagi. Kalau seperti itu, kata Alkitab lebih baik tidak memberi. Ketika memberi, Alkitab mengajarkan. Harus dengan sukacita. Orang yang bermurah hati akan ditambahkan kemurahan oleh Tuhan. Coba kita lihat lagi sebentar. Ayat yang ke-10. Saya jelaskan mulai-mulai. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dengar baik. Ada roti, ada benih. Semua yang saudara hasilkan, semua yang saudara terima dalam hidup ini, ada roti, ada benih. Benih tidak enak buat dimakan. Percayalah. Benih untuk ditabur. Roti untuk dimakan. Tidak semuanya benih yang saudara terima. Tidak semuanya roti. Dan kita harus tahu apa yang menjadi bagian benih yang harus kita tabur, apa yang menjadi bagian roti. Sebab benih itulah yang kata Alkitab bisa dilipat gandakan. Benih itu powerful saudara. Makanya ada ungkapan begini. Kita bisa menghitung biji dalam satu buah apel, tapi kita tidak bisa menghitung buah apel dalam satu biji. Bingung ya? Kalau saudara potong apel, saudara bisa hitung ada berapa biji yang ada dalam buah apel itu. Tapi kalau saudara diberikan satu biji buah apel, kita tidak akan pernah tahu satu biji ini bisa menjadi berapa banyak apel. Karena dari satu biji ini pun bisa menjadi satu hutan. Itu yang harus kita tahu bahwa kita ini itu setiap yang kita terima ada bagian yang namanya benih, ada bagian yang namanya roti. Benih harus kita tabur kembali. Benih harus kita teruskan. Coba lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Orang yang memberi akan ditambahkan kemurahan hatinya. Itu kata Alkitab tadi ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Orang yang semakin memberi akan semakin murah hati. Dan selanjutnya kata firman Tuhan, orang yang memberi akan membangkitkan ucapan syukurnya kepada Allah. Orang yang terus bersungut-sungut dalam hidupnya, biasanya dia tidak suka memberi dalam hidupnya. Orang yang suka memberi, dalam hatinya justru akan ditambahkan, akan dilimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan kita tidak perlu untuk hidup dalam bersungutan. Selalu saya katakan bersungut-sungut itu seperti mendemo Tuhan. Loh iya kan? Sungut-sungut itu kan mendemo. Kalau di Jakarta kan banyak demonstrasi. Orang kalau yang berdemo itu depan DPR, MPR, depan Istana Presiden itu kan karena tidak puas. Karena tidak puas. Dan biasa kalau demo itu kan isinya bukan pujian, tapi biasanya cacian. Suruh turun. Jadi orang yang bersungut-sungut itu sebenarnya tanpa sadar dia sedang bilang begini. Tuhan gak becus ngaturnya. Tuhan turun, saya aja yang gantikan. Kan gitu. Tuhan kurang becus ngaturnya. Saya yang gantikan, saya yang ngatur semua. Kan gitu. Saya mau saudara buka bagian terakhir. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang keempat. Saya mau cerita dulu sedikit konteks. Ini ayat yang terakhir, janji ya. Kalau udah bilang ayat terakhir, saudara seger semua masih. Korintus adalah kota yang sangat kaya. Ini adalah kota pelabuhan. Ini kota metropolis. Dari semua jemaat-jemaat orang Kristen di abad pertama pada kekristian mula-mula, yang paling kaya adalah jemaat-jemaat di kota Korintus. Tetapi jemaat ini ironis, saudara. Kenapa saya katakan ironis? Sebab di kota Korintus juga lah, Paulus bekerja membuat tenda. Saudara jangan berpikir, dalam sepanjang perjalanan pelayanan Paulus, Paulus selalu bikin tenda. Tidak. Paulus hanya bikin tenda di 2 sampai 3 kota. Salah satunya adalah Korintus. Di Ephesus dia juga bikin tenda. Jemaat yang paling mendukung pelayanan Paulus adalah jemaat Filipi dan Makedonia. Di mana 2 jemaat ini sebenarnya miskin. Nah nanti saudara bisa baca di rumah 1 Korintus pasal yang ke-9. Saudara boleh baca dengan lengkap akan hal itu. Di mana saudara bisa lihat gemesnya Paulus sama jemaat yang ada di kota Korintus. Nah coba kita lihat dulu 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Ayat-ayat yang tadi kita baca di pasal yang ke-9 adalah pengumpulan uang untuk jemaat di Yerusalem. Karena Korintus kota yang sangat kaya. Sedangkan jemaat di Yerusalem itu dalam aniaya sangat berat, sangat miskin. Lalu sebelum Paulus mintain uang di 2 Korintus 9. Satu pasal sebelumnya Paulus cerita dulu tentang jemaat di Makedonia. Kepada orang-orang yang ada di kota Korintus. Coba kita lihat ceritanya Paulus. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Suka cita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Memang Makedonia ini sangat miskin. Namun apa? Mereka apa? Kaya dalam kemurahan. Ada orang yang hartanya kaya tapi miskin dalam kemurahan. Tapi jemaat di Makedonia memang secara finansial mereka sangat miskin. Tapi kata Paulus mereka sangat kaya dalam kemurahan. Coba lihat. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang keempat. Ini yang dasyat. Dengan apa? Kerelaan sendiri. Mereka meminta dan apa? Mendesak. Kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini kalau pakai bahasa sehari-hari. Paulus kan bilang begini. Ini Makedonia miskin banget. Gue mintanya juga kagak enak. Kasian mereka. Tapi mereka yang mendesak. Dengar begini. Orang yang mencintai Tuhan pasti mencintai pekerjaan Tuhan. Pakai dunianya udah miskin banget. Dia yang mendesak. Eh Paulus aku mau ikutan dong. Gitu loh. Itu yang terjadi. Tengar gue gini. Orang yang mencintai pasti mau memberi. Coba inget-inget dulu pas jatuh cinta. Atau yang sampai sekarang masih suka diberi sesuatu sama pasangannya. Orang yang mencintai itu tidak bisa tidak. Pasti memberi. Pasti bawaannya mau ngasih terus. Namanya juga cinta. Paulus ceritain aja jemaat di Makedonia yang modelu begini. Nah baru muncul 2 Korintus pasal yang ke sembilan. Kalau dengan bahasa sehari-hari kan gini loh. Paulus cerita nih Makedonia begini. Sekarang untuk Korintus. Kamu yang kaya-kaya. Ayo dong bantu dong. Gimana sih orang yang miskin aja bantu kok. Kan gitu. Lihat urutan-urutannya. Itu kan 2 Korintus 8. Lalu 2 Korintus 9. Tentang pengumpulan uang. Kepada jemaat di Yerusalem. Apa yang saya mau katakan? Bahwa gini. Kita harus belajar hidup dalam kemurahan. Memberi adalah sebuah disiplin. Sebuah disiplin rohani. Sebuah latihan rohani. Untuk kita punya kesadaran bahwa semuanya titipan Tuhan. Untuk kita belajar punya rasa cukup dan tidak serakah. Dan yang ketiga adalah memberi adalah jalan. Untuk kita semakin kaya dalam kemurahan. Ucapan syukur kita ditambah-tambahkan terus kepada Tuhan. Saya tutup dengan ini. Satu kali Yesus dicobai. Yesus ditanya. Haruskah kita membayar pajak kepada Kaisar? Orang-orang Yahudi benci banget sama penjajahan Romawi. Lalu Yesus ambil koin. Yesus tanya gambar siapa yang ada di sana? Orang bilang gambar Kaisar. Lalu Tuhan bilang apa? Berikan apa? Apa yang menjadi miliknya Kaisar. Sekarang pertanyaan saya. Saudara, lihat sendiri dalam hidupmu. Gambar siapa yang ada di dalam hidup saudara? Apakah gambar Tuhan yang ada di dalam hidup saudara? Kalau gambar Tuhan yang ada di dalam hidup saudara, berikan hidupmu buat Tuhan. Amin. Tuhan memberati saudara. Sampai keturunan ke-7, 8. Sampai selama-lama. Sampai keturunan ke-7.